Pada awal bulan September, topatnya tanggal 4 hingga 6, KPU Bungo akan membuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bungo. Pada saat pendaftaran paslon wajib datang dan menyerahkan rekomendasi dukungan parpol yang ada di parlemen, Ketua KPU Bungo Muhammad Bisri mengatakan jika batas waktu yang ditentukan hanya satu paslon yang mendaftar, maka KPU akan kembali melakukan sosialisasi tentang pendaftaran selama 3 hari. Muhammad Bisri menambahkan setelah dilakukan sosialisasi, KPU kembali membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bungo selama 3 hari. Jika pada masa perpanjangan tidak dimanfaatkan sampai tanggal 12 September, maka KPU akan meneruskan tahapan pilkada. Tentang pencalonan, kita sosialisasi 3 hari, nanti baru perpanjangan pendaftaran 3 hari dimulai setelah sosialisasi tersebut. Nah, nanti kita juga akan meluarkan surat keputusan khusus untuk itu, berkenan dengan perpanjangan masa pendaftaran. 3 hari lagi, Pak? 3 hari. Mungkin jika tidak ada lagi, saat itu bakal mengetahkan apa selanjutnya? Iya, nanti kalau sudah masa pendaftaran, tidak juga ada yang mendaftar, hanya satu pasangan calon itu saja. Maka kita lanjut dengan tahapan-tahapan berikutnya. Sementara itu, sampai saat ini baru satu pasangan calon yang muncul untuk maju di Pilbub Bungo, yaitu Mas Huri dan Dwi Aprianto, calon petahana yang saat ini masih memimpin Kabupaten Bungo.